Halo semua kembali kita berjumpa bersama Fabio channel di pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita cara mendapatkan pulsa gratis ataupun kota gratis dari smartfriend karena nah pada saat ini dari salah satu atau dari sekian banyak provider yang ada smartfriend merupakan provider yang juga banyak dipergunakan untuk akses internet yang khususnya bagi para pengguna internet di saat sekarang ini nah disini kita akan bahas satu persatu bagaimana kita mendapatkannya bagaimana kita memilih untuk atau memenuhi perseratan-perseratan agar kita bisa mendapatkan pulsa ataupun kota gratis dari smartfriend itu sendiri nah kita simak saja yang pertama sekali kita tentunya saja harus memenuhi perseratan-perseratan yang telah ditentukan oleh smartfriend itu sendiri agar kita bisa mendapatkan kuota gratis ataupun perusaha gratis dari pihak smartfriend karena smartfriend saat ini bukan hanya bisa digunakan melalui HP CDMA tetapi melalui HP Android pun sudah bisa kita pergunakan atau GSM pun sudah bisa kita pergunakan untuk memanfaatkan atau mempergunakan smartfriend contohnya seperti Android yang terbaru atau sudah 4G atau LTE itu sudah bisa kita pergunakan kartu smartfriend ini untuk mengakses internet kalau dulu kan beda ya kalau dulu cuma kita bisa menggunakan HP CDMA tetapi sekarang mungkin sampai tetap terus melakukan perkembangan-perkembangan agar kita bisa menikmati jalur akses internet melalui via kartu smartfriend oke sehingga kita lanjutkan jangan lupa ya kalau video nanti bermanfaat dan bagi anda silahkan saja diklik subscribe kemudian like di klik tanah lonceng agar bisa mendapatkan informasi-informasi video berikut lainnya ini dari kami dan silahkan ditulis komen di bawah ini nah yang harus kita ketahui pada saat ini yang pertamanya tentu kita harus memiliki sebuah aplikasi yaitu yang disediakan oleh smartfriend itu sendiri ya seperti biasa kita bisa download melalui appstore playstore yaitu sebuah aplikasi yang bernama mysmartfriend kita cari aja begini di playstore kita ketik keywordnya mysmartfriend nah ini seperti ini akan muncul beberapa aplikasi-plikasi provider kita pilih saja yang bagian atas yaitu mysmartfriend setelah itu lanjut kita install karena disini saya tadi telah menginstal maka kita tinggalnya buka dan bagi yang belum install silahkan saya install kemudian kalau ada notifikasi minta diizinkan ya klik aja izinkan pertama kita buka aplikasinya akan bertampilan seperti ini welcome to smartfriend super 4G dan tentunya kita reconnect ke internet yang bisa membuka aplikasi ini dan kita tunggu nah kita nanti akan disuguhkan tampilan seperti ini yaitu menu-menu dari aplikasi smartphone itu sendiri setelah itu kita disini bisa mengetahui berapa jumlah poin kita poinnya kalau disini poinnya tinggal 4600 sebetulnya sebelumnya 9600 poin setiap kali kita mengisi kuota internet maka kita akan diberi oleh smartphone berupa poin nah poin ini dihargai dengan satu rupiah berarti kalau disini 4600 berarti sama dengan 4600 rupiah jadi satu poin satu rupiah ya Nah poin ini nantinya akan kita tukar menjadi pulsa ataupun kuota internet disini tadi kuota saya 4.000 maksudnya 9600 poin karena saya sudah tukar maka tinggal 4600 poin sekarang untuk mengetahuinya kita klik saja detail detail informasi atau informasinya apa saja promonya yang bisa kita ambil ataupun akan kita pilih nanti apakah itu pulsa atau apakah itu kuota internet terserah bagi mana nanti akan dipilih tentunya juga berdasarkan poin kita itu sendiri Nah sekarang kita klik detail yaitu kalau kita mau mengambil pulsa 5000 tentunya kuota ataupun poin kita minimal harus 5000 begitu juga untuk alanya kalau kita mau mengambil kuota yang seharga 5000 maka poin kita minimal 5000 sekarang poin saya tinggal 4600 karena sebelumnya 9600 sudah saya pergunakan kemudian untuk selanjutnya kita klik tukar poin ya tunggu ada di sini kita akan disugakan beberapa pilihan ada pulsa ada kuota ada belanjara lain-lain silahkan saja sesuai dengan kebutuhan kita karena gini karena kita disini membahas tentang pulsa dan kuota sama friend sekarang bisa kita lihat ada pulsa 5000 ada 10.000 kemudian juga kuota internet ada yang 5000 dengan ketentu-ketentunya 10.000 20.000 tapi yang intinya kita harus menukarkan poin kita sesuai dengan yang diterakan disini kalau 5000 ya poin kita harus 5000 itu minimal kalau 10.000 ya poin kita harus 10.000 itu juga setelah kita mengetahui pesaratan pesaratannya itu dan kita telah mengetahui jumlah poin kita berapa dan kita juga telah tentukan apa yang kita pilih sekarang kita coba pilih dengan pulsa 5000 ya kita coba karena poin tercukupi nah sekarang ada notifikasi saya tidak bisa lagi menukarkan karena telah menukarkan poin sebanyak 5000 hari ini jadi kita bisa menukarkannya besok itupun kalau poin kita mencukupi sesuai dengan ketentuan setelah kita menukarkan itu kita tinggal tunggu nanti notifikasi ataupun laporan dari pihak smartphone setelah kita tukarkan apakah itu sudah dimasukkan pulsa ataupun kuota sebelum notifikasi yang kita pakai dulu kita harus tunggu dulu notifikasi dari smartphone berupa SMS ya seperti ini ada kita terima SMS yaitu Anda menerima pulsa 5000 berarti itu perusahaannya sudah masuk begitu juga nantinya kalau Anda menukarkan dengan kuota internet ya selamat Anda telah menukarkan 5000 poin ya karena tadi saya telah menukarkan sebanyak 5000 poin dari poin saya yang sebanyak 9600 ya itu telah kita tukar berarti setelah kita mendapatkan SMS dari smartphone berarti itu sudah bisa kita pergunakan eh begitu pulsa ataupun kuota internetnya atau sesuai dengan apa yang Anda pilih di dalam penukaran dari poin tadi nah sekarang tinggal poin 4600 karena setelah ditukar 5000 itu juga tidak mungkin kan itu ditukar besoknya melalui smartphone atau berupa pulsa ataupun kuota karena minimalnya poin harus sebanyak 5000 karena pulsa terendahnya adalah 5000 baik teman kalau Anda merasa video ini bermanfaat silahkan di klik subscribe like dan di share dan juga tenang lonceng untuk anda mendapatkan informasi-informasi dari kami selanjutnya terima kasih telah menonton channel saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton